Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Rencana aksi PA212 Yang akan mengepung gedung MPR DPR Kenapa ini akan dilakukan oleh PA212 Karena ada wacana Bahwa MPR DPR itu akan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Dan ini yang menjadi wacana liar di publik Bahwa masa jabatan presiden ini juga diungkit-ungkit di sana Jadi ada wacana seperti itu Karena itu PA212 Ini akan melakukan aksi demo Jika dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Lalu bagaimana cerita sebenarnya teman-teman Apakah benar masa jabatan presiden ini akan diubah di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu masa jabatan presiden adalah dua periode Bagaimana bisa menjadi tiga periode tentunya harus di amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Ini yang dikhawatirkan oleh PA212 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya PA212 ancam kepung MPR Jika amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan Persaudaraan alumni 212 berencana mengepung gedung MPR DPR Apabila amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan Ketua PA212 selamat ma'arif menegaskan Dia hanya menolak keras Karena saat ini tidak ada urgensi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan Kami akan melawan lewat jalur konstitusional Sampai dengan langkah mengepung gedung DPR MPR Apabila terus dilanjutkan Kata selamat saat dihubungi CNN Indonesia.com Rabu 1 September 2021 Nah teman-teman sebenarnya wacana amandemen itu sudah lama akan dilakukan Dan hari-hari ini mulai memanas teman-teman terkait wacana itu Apakah benar-benar akan dilakukan amandemen atau tidak Lalu apa saja yang akan di amandemen Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu Oke kita teruskan teman-teman Secara umum selamat mengatakan PA212 menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Meski amandemen dilakukan terbatas Hanya dengan memasukkan poin-poin Haluan negara PPHN pun PA212 tetap menolak Jadi wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu Akan memasukkan poin-poin Haluan negara atau PPHN Ini yang akan dilakukan Tetapi apakah akan juga mengamandemen masa jabatan presiden Kita lanjutkan teman-teman Ya kami menolak lah Apalagi kalau amandemennya hanya untuk memperpanjang jabatan Atau menjadi tiga periode kami lebih menolak Kata dia Wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Digulirkan Ketua MPR RI Bambang Susatyo Ia menyampaikan amandemen perlu dilakukan Untuk menambah kewenangan MPR Merumuskan pokok-pokok haluan negara PPHN Setelah wacana bergulir Isu di publik kian melebar Desa sedesus penambahan masa jabatan presiden Jadi sorotan publik Penolakan pun mengalir dari sejumlah pihak Terutama pakar hukum Nah teman-teman Sebenarnya wacana terkait masa jabatan presiden Tiga periode itu Sudah dilontarkan ke publik Misalkan M. Kodari Dulu pernah mengatakan bahwa Masa jabatan presiden bisa tiga periode Dan akan memasangkan Yaitu Jokowi Prabowo Jadi Jokowi presiden Prabowo ini wakil presiden Atau mungkin sebaliknya Prabowo presiden Jokowi wakil presiden Ini wacana teman-teman Yang pernah dilontarkan oleh M. Kodari Tetapi wacana itu akan menjadi masalah besar Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Masa jabatan presiden itu hanya dua periode Nah untuk mengubah masa jabatan menjadi tiga periode Tentunya harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Itu salah satu jalan konstitusional Dan itu bisa mungkin terjadi Kalau MPR, DPR sepakat Mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Kita lanjutkan teman-teman Terbaru, Bambang Susatyo menganggap Isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Telah dipelintir Ia menegaskan bahwa dirinya Hanya melontarkan wacana Untuk memuat PPHN lewat amandemen Bukan mengubah masa jabatan presiden Diri khusus amandemen terbatas Untuk menghadirkan PPHN Yang kemudian banyak dipelintir dan digoreng Sebagai upaya perubahan Priorisasi presiden menjadi tiga kali Atau upaya memperpanjang masa jabatan presiden Serta isu-isu lain Serta kecurigaan yang tidak masuk akal Kata Bamsud Dalam keterangannya Rabu 1 September 2021 Nah itu teman-teman Berita terkait Rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Yang akan memasukkan PPHN Poin-poin haluan negara Namun wacana di luar sana Bahwa tidak hanya PPHN yang disorot Tetapi wacana terkait masa jabatan presiden Ini juga menjadi sorotan publik Karena memang sebelumnya sudah ada Wacana-wacana seperti itu Masa jabatan presiden bisa tiga periode Caranya dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 Namun teman-teman Kalau kita lihat beritanya Beberapa kali Pak Jokowi itu Menolak terkait masa jabatan Presiden tiga periode Jadi Pak Jokowi sudah mengatakan itu Menolak Jadi orang yang menginginkan Masa jabatan presiden tiga periode Katanya Ini sama dengan Menampar muka sendiri Menampar muka Pak Jokowi sendiri Kemudian juga Menjerumuskan Pak Jokowi Dan kalimat-kalimat lain Yang intinya Pak Jokowi Tidak setuju terkait Masa jabatan presiden tiga periode Namun hal ini juga Menjadi perhatian publik teman-teman Karena Tidak sedikit juga yang mengusulkan Masa jabatan presiden itu Tiga periode Karena itu PA212 Sudah mengatakan Akan mengancam gedung MPR DPR Jika Dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Apalagi amandemen Masa jabatan presiden tiga periode Ini PA212 jelas menolak Menolak wacana Seperti itu Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax